Terima kasih telah menonton Sebagai penutup tahun, saya ingin bicara tentang sebuah kabar yang membanggakan. Dari sebuah kota kecil di Jawa Barat, Garut, telah lahir sebuah grup musik metal yang bisa membuat kita optimistis dengan masa depan Indonesia. Namanya Voice of Baceprot, atau lebih dikenal dengan singkatannya VOB. Mereka terdiri dari tiga perempuan muda, Firda Marsha Kurnia sebagai kitaris dan vokalis, Widi Rahmawati sebagai pemain bas, serta Eis Siti Aisyah sebagai penggebuk drum. Mereka berhijab. Kalau menyaksikan wawancara-wawancara dengannya, mereka itu Sunda Pisan. Santun, tidak garang, bahkan soleh. Mereka bilang mereka tetap sholat dan mengaji. Tapi musiknya sangat luar biasa. Musik yang mereka mainkan adalah kombinasi dari rap rock, new metal, thrash, progressive rock, tapi juga reggae, dan bahkan pentatonik Sunda. Saya sama sekali bukan ahli musik dan tidak bisa bermain musik, tapi saya tahu kemampuan bermain musik mereka jauh di atas rata-rata grup di Indonesia. Saya mungkin berlebihan, tapi buat saya, VOB adalah grup musik Indonesia terbaik yang pernah ada. Selama dua tahun berturut-turut, mereka sudah melakukan tour Eropa. Tahun 2021, mereka tampil di WOW, Women of the World Festival di Inggris. Berkat festival tersebut, VOB masuk ke majalah musik, heavy metal, dan rock di Inggris, Metal Hammer. Pada tahun yang sama, mereka melakukan tour Eropa keempat negara di delapan kota, bertajuk Fight, Dream, Believe European Tour 2021. Keempat negara tersebut adalah Belanda, Belgia, Perancis, dan Swiss. Tahun ini, mereka kembali menggelar tour Eropa dan beberapa negara Asia. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika mereka tampil di festival musik metal tahunan Wacken Open Air pada 6 Agustus. Wacken adalah salah satu festival metal terbesar di dunia yang dihadiri banyak grup dari banyak negara. Dan VOB terpilih sebagai salah satu grup terfavorit. Wacken dikenal sebagai kiblat bagi para headbanger dan metalhead dari seluruh dunia. Nyatanya, VOB disambut dengan gegap gempita. Rekaman pertunjukannya kini dapat disaksikan di Youtube dan TikTok. Kalau Anda membrowsing Youtube, Anda dapat menyaksikan komentar-komentar penuh kekaguman terhadap VOB dari para reviewer barat. Yang mengagumi mereka bahkan juga para musisi terkemuka di sana. Di Indonesia, VOB berulang kali berkolaborasi dengan musisi senior. Dari Superman is Dead, Sleng, sampai Erwin Gutawa Orchester. Tapi saya tidak ingin berkomentar hanya soal kemampuan musik mereka yang dahsyat ini. Saya ingin juga bicara soal VOB sebagai perwakilan generasi Z dan generasi milenial Indonesia yang progresif, kritis, dan berani. Mereka adalah anak-anak muda yang bisa dijadikan teladan untuk mencegah berkembangnya kesempitan dan konservatisme agama. VOB tidak datang dari kota besar dengan segenap gagasan-gagasan kebebasannya. Mereka datang dari Garut, tepatnya di desa Singajaya, kota kecil yang sangat kental nuansa keislamannya. Mereka sendiri baru berusia 20 tahunan awal. Mereka datang dari madrasah, bukan sekolah umum. Ketiga perempuannya bertemu di madrasah Sanawiyah di Garut, Jawa Barat saat pelajaran luar kelas teater. Pada awalnya grup ini terdiri dari 7 personil, tapi seleksi alam akhirnya menyisakan tinggal 3 pemain. Perjalanan mereka adalah perjalanan perlawanan. Kata baca perot sendiri diambil dari bahasa Sunda, yang berarti banyak bicara, bawel, atau berisik. Mereka semula dikenal sebagai murid-murid bermasalah di sekolah. Mereka kerap dibuli karena dianggap aneh. Oleh guru-guru, mereka dianggap sebagai tukang protes, liar. Di mata sebagian guru, mereka bahkan dianggap tidak akan berguna. Perubahan terjadi setelah mereka ditantang guru konseling yang biasa dipanggil Abah Ezra. Sang guru melihat ketiga siswi ini handal bermain musik. Karena itulah ketiga gadis ini ditantang untuk membentuk grup musik dan menulis lagu. Abah Ezra memimbing mereka, membuatkan lagu buat mereka, menuliskan lirik, mendorong mereka untuk terus belajar musik. Ternyata tantangan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka pada awalnya hadir di berbagai pentas seni di lingkungan Garut. Tentu saja banyak yang nyinyir menyaksikan tiga perempuan berjilbab memainkan musik metal di panggung. Serangan pun berdatangan. Sebagian karena alasan ketidakpantasan, sebagian karena menganggap apa yang dilakukan V.O.B. bertentangan dengan agama. Keluarga mereka pun sebenarnya semula keberatan. Tapi trio perempuan jagoan ini pantang mundur. Mereka mulai muncul di Youtube dengan rekaman seadanya. Mereka memainkan lagu-lagu rock dari grup-grup terkenal seperti Metallica, Red Hot Chili Papers, Slipknot, and Race Against Machine. Versi cover V.O.B. tersebut membuka mata tentang kehebatan anak-anak Garut ini. Bermula hanya tanbeli Garut, mereka kemudian mulai mengembangkan sayap ke kota-kota lain. Video-videonya disaksikan ratusan ribu orang. Pada tahun 2018, mereka menandatangani kontrak dengan agensi Amity Asia. Tak lama setelahnya, mereka mulai mengeluarkan single demi single ciptaan mereka. Lirik-lirik lagu V.O.B. yang mereka ciptakan sendiri membawa suara protes yang tajam. Salah satunya adalah, God allow me please to play music. Terjemahannya adalah, Tuhan izinkan saya untuk bermain musik. Dalam lagu itu mereka bilang, saya bukan penjahat, saya bukan musuh. Saya hanya ingin bernyanyi untuk mengungkapkan perasaan dalam jiwa saya. Ya Tuhan, izinkan saya untuk bermain musik. Lagu ini jelas merupakan perlawanan terhadap mereka yang sering mengharam-haramkan musik. Ada pula lagu School Revolution yang berlirik campuran bahasa Inggris dan Indonesia. Sebagian liriknya berbunyi begini. Di balik tembok isi kepala seakan digembok. Selaksa dogma ditimba hingga bongkok. Bila teriak merdeka bersiaplah ditabok. Di sana dijuluki penjara paling indah, tapi tak berikan bukti apa-apa. Hanya seabruk aturan yang tak pernah diterapkan menyisakan sejarah yang telah terlupakan. Protes terhadap sekolah ini mereka ciptakan saat mereka masih menjadi siswi. Wajar sajalah kalau mereka kemudian harus berhadapan dengan para guru yang menganggap mereka kurang ajar. Atau ada pula lagu terbarunya, Not Public Property. Sebagian liriknya setelah diterjemahkan akan berbunyi begini. Tubuh kami bukan milik publik, tak ada tempat bagi pikiran kotor. Tubuh kami bukan milik publik, tak ada tempat bagi pikiran seksis. Setiap orang berhak atas hidup yang aman. Tapi kenapa banyak orang mengabaikannya? Mereka terus bicara soal cara berpakaian yang pantas. Kita dipaksa patuh pada aturan-aturan tak tertulis. Kami telah disuruh berbuat yang dianggap mereka baik. Ini jelas merupakan perlawanan atas intervensi publik mengatur-atur cara berpakaian perempuan. Uniknya perlawanan ini datang dari VOB yang adalah tiga perempuan berhijab. Jadi bisa dilihat VOB bukan cuma bermain musik. Mereka juga membawa pesan-pesan sosial mewakili generasinya. Dalam tur Eropa mereka juga membawa kampanye perdamaian. Mereka misalnya mengingatkan masyarakat Eropa bahwa jilbab yang mereka kenakan adalah tanda perdamaian, cinta, dan keindahan. VOB memang luar biasa. Keluarga mereka tentu kini bangga dengan mereka. Sekolah mereka tentu kini bangga dengan mereka. VOB adalah duta kemajuan anak muda Indonesia. Selamat tahun baru. Semoga Indonesia semakin maju, bahagia, dan sejahtera. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!